Untuk kesekian kalinya, kejadian yang mencoreng institusi kepolisian kembali terjadi. Anggota penyidik reskrim Polsek Pasar Kemis berinisial AYE terjaring operasi tangkap tangan oleh anggota BIDPROP Pampolda Banten saat menerima sejumlah uang dari keluarga yang tersandung kasus yang diamankan di MAPOLSEK Pasar Kemis. AYE yang menjabat sebagai bar reskrim Polsek Pasar Kemis didapati menyimpan uang tunai senilai 40 juta rupiah di bawah meja kerjanya. Uang panas tersebut diterima AYE dari keluarga MS yang merupakan tahanan di MAPOLSEK Pasar Kemis. Yang diduga melakukan pelanggaran, disiplin, ataupun penyalahgunan unang yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan dan sudah diamankan sejak hari Kamis pukul 23.30 dari salah satu oknum anggota Polsek di wilayah Poresta Tangerang. Saat ini sedang dalam proses penyelidikan tentang apa, bagaimana, dan upaya untuk apa dilakukan penyelidikan itu sehingga nanti akan kita cari titik terangnya. Saat ini pelaku AYE anggota reskrim Polsek Pasar Kemis masih menjalani pemeriksaan secara intensif di BIDPROPAM Polda Banten. Herman Arief, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.